Assalamualaikum, Afwan Buya mohon jawabannya. Saya pernah membaca artikel di Medsos, dalam artikel tersebut, saya temukan hadis yang isinya kurang lebih begini. Bila datang kepadamu seorang soleh, maka janganlah kamu tolak lamarannya, karena akan timbul balak yang besar. Pertanyaannya, apa benar hadis itu? Jika benar, bagaimana redaksi hadisnya serta referensinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bergunaan tentang, jika ada orang melamar anak kita. Kita punya anak perempuan, jika ada orang melamar anak kita. Dalam hadis, dari wadah Imam Tirmidhi, Rahim al-Ibn Majah. Ada dua model wadah, yang pertama adalah, Ini adalah riwayat. Riwayat yang lain adalah, Kalau ada orang meminang kepadamu, yang kamu terido dengan agamanya, dan akhlaqnya, maka nikahkanlah orang tersebut dengan anakmu. Wa illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukan, takun fitnatun. Akan menjadi fitnah. Wafasadun. Dan akan menjadi kerusahaan, aridun yang luas. Ini, ini jangan jadikan senjata, Orang mengelamar anak Pak Kiai, saya mengelamar anakmu, atau ustad, atau Pak Haji. Saya itu mondok ini. Apakah kamu tidak dengar hadis Nabi? Mertuanya dikasih hadis ini. Biar diterima ini. Kalau sudah orang datang kepadamu, yang kamu ridho agamanya, Islam. Akhlaknya benar. Akhlaknya terima. Oh, tidak begitu. Jadi gini, Pak Birna Bawi, ini sedikit ya. Nabi mengungkapkan kalimat yang indah, dan harus dicermati maknanya. Ida ja'akum, jika datang kepadamu, mantar do'na dinahu. Yang kau ridho agamanya. Ridho agamanya jelas. Dia adalah seorang yang beragama Islam. Ridho secara benar. Jadi apa? Akidahnya sama denganmu. Coba kalau anda akidah di sunnah, wajah ma'asyariah, dengan yang beda. Tidak ridho. Ya jangan didikahkan. Jadi diluas pemahamanya. Bukan ursat. Yang penting Islam. Oh kok yang penting Islam. Islam penting. Bukan yang penting Islam. Islam yang benar itu penting. Akidahnya apa? Agama itu harus terdona. Kalau ridho betul. Ada. Dia itu tidak sampai kafir. Tapi saya tidak ridho. Karena dia banyak kesesatan. Muslim dia. Bukan kafir dia. InsyaAllah masuk surga dia. Cuma dia punya banyak kesesatan. Akidahnya bukan akidah saya. Benar agamanya. Tapi saya tidak ridho. Jadi kalau terdona itu ada ridho. Yang kedua. Kulukahu akhlaq. Kenapa Nabi tidak mengatakan? Misalnya. Jika datang kepada orang yang berakhlak. Enggak. Bukan semua yang berakhlak. Tapi yang kau sesuai. Sesuai. Cocok akhlaknya. Dengan akhlak anakmu. Dengan dirimu. Contoh. Biarpun orang baik. Belum tentu cocok ya. Dia baik. Coba misalnya. Tadayun. Urusan beragama. Beragama itu ada model. Ada. Tadayun. Makrifian. Tadayun yang sifatnya adalah maklumat. Ada orang. MasyaAllah. Beragamanya hebat. Ngerti ilmu dan sebagainya. Yang satu Tadayun Suluki. Tadayunnya dalam sisi beribadah. Yang satu ilmu banyak. Ibadah pas-pasan. Dia sering ngajar dan sebagainya. Ibadah. Tapi ibadah pas-pasan. Tahajudnya hanya lima rokat. Dua sama tiga. Tahu kau beli abad dia. Tapi dia sering merajaah membaca dan sebagainya. Anak perempuanya Tadayunnya. Tadayunnya adalah Tadayun Suluki. Ibadahnya banyak. Solat, puasa, ngaji dan sebagainya. Tapi ilmu kurang. Ini kalau bertemu. Bertemu kalau tidak saling memahami. Dia akan meremehkan. Rajin ibadah. Padahal dia anak. Yang satu lagi. Ini mengatakan. Banyak ilmunya. Tapi jarang sholat. Padahal sama-sama baik. Maka terdona ini. Dipertimbangkan dulu. Kesesuaian. Keserasian. Misalnya apa? Anak saya itu cerewet. Jadi kalau bisa suami agak diem-diem deh. Itu loh. Jadi akal. Kalau nanti cerewet sama cerewet. Tidak bisa gantian ngomongnya nanti. Cerewet maksudnya bukan cerewet yang jelek. Aktif. Biasanya disesuaikan. Makanya. Kalau orang menjodohkan pun harus dipelajari. Ini sama ini cocok tidak? Ini sama ini cocok tidak? Sama-sama baik bukan berarti serta-merta harus nikah dong. Nanti tidak pakai aturan dong. Kamu ridho dengan agama saya. Saya muslim loh ya. Kamu dengan akhlak saya itu. Mana anakmu? Mana anakmu? Maka enak begitu. Jadi Nabi pakai kalimat takbir. Terdona dinahu. Yang kau ridho dengan agamanya. Harus sempurna tentang kebenaran akidah. Dan akhlaknya cocok dengan anak saya. Sehingga ada kisah bagaimana Sayyidina Rasul pernah menolak Sayyidina Bakar Siddiq. Waktu melamar Siti Fatimah di Zahra. Coba. Siti Fatimah dilamar oleh Sayyidina Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah menolak. Apakah jelek Sayyidina Bakar? Tidak. Karena Nabi melihat ada sesuatu yang belum sesuai sama-sama baik. Tapi belum tentu sesuai. Maka Nabi tolak Sayyidina Bakar Siddiq. Jatimah pun demikian. Tapi di saat datang Sayyidina Imam Ali diterima. Karena ada. Terdona. Kulukau. Jadi bukan serta-merta mentang-mentang baik langsung diterima. Ada pertimbangan lain dong. Ingat pertimbangannya bukan urusan dunia. Kalau sudah pertimbangan dunia sengsara dan akan melarat selamanya. Pertimbangan adalah kemaslahatan. Itu saja. Maka di sana ada masalah. Kafa'ah masalah. Segala macam. Masalah ini. Itu saja. Jadi hadisnya tadi. Jadi mementingkan agama sama akhlak. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallah alam bisawab.